Kisah Sibangau Putih, Jilip 27 Ouyang Sian Seng mengamati kakek dan nenek di depannya itu, mengerutkan alisnya dan bertanya kepada muridnya, tahukah hengkah siapa mereka ini? Sian Kuan Leong juga memandang penuh perhatian, kemudian dia menjeleng kepala sebagai jawaban. Ouyang Sian Seng kini menatap wajah Kam Hang dengan penuh perhatian dan diam-diam hatinya diliputi kekaguman. Kakek di depannya ini sebaya dengan dia, dan memiliki sikap yang halus berwibawa. Mengertilah dia bahwa kakek yang pakaiannya juga seperti sastrawan amat sederhana ini adalah seorang yang berilmu tinggi dan merupakan lawan yang tangguh. Ouyang Sian Seng lalu menjura dengan sikap hormat. Selamat berjumpa, sobat, katanya dengan suara yang halus, boleh aku mengetahui siapakah Jiwi dan apapula alasan Jiwi hendak mencampuri urusan kami yang sedang menentang penjajah mancu? Kam Hang mengerutkan alisnya. Harus diakuinya bahwa sikap ramah dan halus dari orang ini membuat dia waspada karena sikap itu hanya menunjukkan bahwa dia tengah berhadapan dengan orang yang sama sekali tak boleh dipandang ringan. Apalagi orang ini dengan cerdiknya menempatkan dia di posisi yang buruk, seakan-akan orang itu adalah pejuang dan patriot, sedangkan dia dan istrinya merupakan orang-orang yang membela kaum penjajah. Dengan tenang dia pun tersenyum dan balas menjura dengan hormat, diikuti pula oleh istrinya karena tadi ketika Ouyang Sian Seng menjura, pemuda tampan itu pun ikut pula memberi hormat. Maaf, sobat, jawabnya dengan halus pula. Memang di antara kita tidak pernah saling mengenal, juga tidak ada hubungan apapun. Penjajah mancu sudah menguasai tanah air semenjak hampir seratus tahun dan kami kira panglima ini bukanlah biang kela di penjajahan, melainkan hanya seorang petugas. Kami melihat betapa jiwi membunuhi para pengawal dan menyerang kereta, maka hal ini sudah merupakan urusan pribadi, bukan lagi pertempuran dalam perjuangan melawan penjajah. Dan kami tidak biasa membiarkan saja manusia saling bunuh, apalagi melihat yang lebih kuat membunuh yang lemah tanpa sebab. Ouyang Sian Seng masih bersikap sabar. Kami adalah pejuang-pejuang yang berjuwa patriot. Kami hendak menumbangkan kekuasaan penjajah mancu, dan kami mulai dari utara ini dengan kira melenyapkan para perwira dan panglima. Barulah kami akan bergerak ke selatan, menyerang ke kota raja dan merampas tahta kerajaan. Ketika berkata demikian, sinar metol yang Sian Seng mencorong penuh nafsu dan dendam. Juga pemuda yang berdiri di sampingnya, yang bukan lain adalah Siang Klan Leong, memandang dengan muka berserip penuh semangat. Kami percaya bahwa Lociampu berdua tentulah dua orang berilmu tinggi yang berjuwa patriot pula. Oleh karena itu kami akan merasa gembira sekali jika Jiwi sudi membantu perjuangan kami untuk menentang pemerintah penjajah mancu kata Siang Klan Leong. Kam Hang tersenyum, diam-diam memuji kecerdikan pemuda itu, dan dia menjawab dengan cerdik, kami mendengar akan gerakan pemberontakan yang dipelopori oleh Tiat Leong Pang, tidak tahu apakah Jiwi ini ada hubungannya dengan Tiat Leong Pang. Kemudian disambungnya, kami pernah mendengar bahwa Siang Klan Teg, ketua dari Tiat Leong Pang, adalah seorang yang gagah. Dia adalah ayah saya kata Siang Klan Leong dengan cepat, girang bahwa kakek itu mengenal ayahnya dan menyebut ayahnya orang gagah. Kam Hang mengangguk-angguk dan memandang kepada istrinya, kemudian berkata, seolah-olah bicara pada istrinya, sungguh aneh sekali. Sepanjang pendengaran kita, sekarang Tiat Leong Pang sedang bersekutu dengan orang-orang golongan susat, bagaimana bisa begitu? Muci Sian mendengus. Huh, kalau perjuangan sudah dikotori dengan masuknya kaum susat, jelas bahwa perjuangan itu tidak bersih lagi, hanya merupakan pemberontakan yang bertamrih demi kepentingan pribadi atau golongan. Aku tak bisa percaya dengan gerakan macam itu. Maaf, maaf kata O Yang Sian Seng. Dalam gerakan perjuangan tidak terdapat istilah golongan jahat atau golongan baik, kaum hitam atau kaum putih. Yang penting kita haruslah mengumpulkan seluruh kekuatan dari rakyat jelata untuk bersama-sama menentang pemerintah penjajah. Dan yang paling penting, tujuan kita adalah baik, yaitu menumbangkan penjajahan, adapun caranya dapat menggunakan care apa saja agar berhasil. Kam Hang tertawa, merasa bahwa lawannya terjebak. Huh, sobat yang baik, bagaimana mungkin care yang kotor bisa menghasilkan tujuan yang bersih? Yang penting bukanlah tujuannya, melainkan caranya itulah. Jikalau caranya kotor, maka kami pun tidak ingin mengotorkan tangan untuk membantunya, bahkan sudah menjadi kewajiban kami untuk menentangnya. Jika kalian telah bersekutu dengan kaum sesat untuk membunuhi para perwira dan panglima, maka terpaksa kami akan menentang kalian. Habislah kesabaran O Yang Sian Seng. Kalau tadi dia bersikap sabar hanya karena dia menghargai kakek dan nenek itu, dan kalau mungkin dapat menarik orang-orang pandai sebanyak mungkin untuk membantu gerakannya. Kini, mendengar ucapan Kam Hang, dia pun maklum bahwa akan percuma saja membujuk kakek dan nenek itu untuk ikut bekerja sama kalau pendiriannya seperti itu. Bagus. Kalau begitu ternyata kalian adalah pengkhianat penjual negara kepada orang mancu dan sebab itu layak mati di tanganku berkata demikian, O Yang Sian Seng lalu menggerakkan kipasnya, melakukan totokan bertubi dengan cepat sekali ke arah tujuh jalan darah terpenting di bagian tubuh atas depan dari lawannya. Melihat gerakan serangan ini, diam-diam Kam Hang terkejut dan dia pun maklum bahwa lawannya ini sungguh lihai dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Sementara itu, melihat betapa gurunya menyerang kakek lawan, siang kean leong juga menggerakkan pedangnya, menerjang ke arah nenek yang semenjak tadi memandang penuh perhatian. Mu Chi Sian tidak terkejut melihat datangnya serangan pedang secepat kilat itu. Begitu tangannya bergerak, nampak sinar keemasan berkelebat dan tangannya telah memegang sebatang suling emas, tak sebesar milik suaminya, akan tetapi cukup panjang untuk menjadi sebuah senjata yang dapat digerakan seperti pedang. Siang kean leong terkejut ketika mendadak saja matanya silau oleh sinar kuning emas yang mengeluarkan suara mendengung mengerikan, dan tahu-tahu dari gulungan sinar emas itu mencuat sinar yang menyambar-nyambar ke arahnya. Dia harus memutar pedangnya secepatnya untuk menarik serangan dan mengubah gerakannya menjadi gerakan pertahanan, membentuk gulungan sinar seperti payung yang menjadi perisai dan pelindung tubuhnya. Terang. Kering. Kembali siang kean leong terkejut karena tangannya tergetar dan pada saat itu, tangan kiri nenek itu telah mendorong dan keluarlah hawa panas sekali ke arahnya. Siang kean leong adalah seorang pemuda perkasa, dengan ilmu silat yang tinggi tingkatnya. Maka menghadapi pukulan jarak jauh yang mengandung sinkang panas ini, dia pun cepat mengelak dan mengibaskan lengan kirinya menyempok dan menangkis, lalu pedangnya berkelebat membalas serangan nenek itu dengan tusukan yang dasyat. Nenek itu juga maklum akan datangnya tusukan maut, maka dengan amat lincahnya tubuh nenek itu sudah meliuk dan menghindar, lalu dari samping membalas dengan ujung suling yang menotok tiga kali bertubi-tubi ke arah leher, pundak, lalu lambung. Repot juga siang kean leong menghadapi totokan yang berbahaya ini. Ia hanya mampu menghindarkan diri dengan keadaan terhimpit dan terdersak, lalu memutar pedangnya dan membalas dengan gerakan dasyat dan sengit karena dia merasa penasaran dan marah sekali. Ketika Ouyang Sian Seng melakukan totokan ke arah tubuh atas Kam Hong dengan gagang kipasnya, mendadak saja kipasnya bertemu dengan sebatang kipas lain yang dipegang oleh tangan kiri Kam Hong. Ouyang Sian Seng amat terkejut, akan tetapi juga kagum dan gembira. Kiranya lawannya ini pun agaknya pandai memergunakan kipas sebagai senjata. Ouyang Sian Seng kemudian mengeluarkan kepandainya. Kipasnya bergerak-gerak dengan cepatnya. Kipas itu bagaikan seekor kupu-kupu raksasa, berterbangan, kadang-kadang terbuka sayapnya, kadang-kadang tertutup. Dan kalau terbuka sayapnya, kipas menyambar mendatangkan angin yang kuat, dan kalau tertutup sayapnya, gagang kipas meluncur dengan totokan-totokan maut. Diam-diam Kam Hong kagum sekali dan dia pun menggerakkan kipasnya dan mainkan ilmu kipas loheisan hoat, ilmu kipas pengacau lautan, yang hebat dan kuat. Dengan ilmu itu, Kam Hong juga ingin menguji ilmu kepandain lawan. Ouyang Sian Seng juga kagum. Ternyata lawannya ini memiliki ilmu permainan kipas yang kuat dan tangguh, maka ia pun cepat menggerakkan tangan kanannya, membantu kipasnya dengan pukulan-pukulan tangan miring yang menjadi demikian kuatnya, tiada ubahnya sebatang pedang, membabat dan mengeluarkan suara bercuitan. Terkejutlah Kam Hong. Sungguh seorang lawan yang amat tangguh. Sudah lama sekali dia tidak pernah bertemu lawan setangguh ini, maka ia pun cepat menggerakkan tangan kanannya dan nampaklah sinar kuning emas bergulung-gelung, dibarengi suara suling yang melagu seperti ditiup saja. Padahal suling itu mengeluarkan suara hanya karena digerakkan oleh Kam Hong. Sinar terang menyambar bagaikan kilat dari atas mengarah kepala Ouyang Sian Seng. Orang ini terkejut, menangkis dengan kipasnya dan akibatnya, ia terhuyung-huyung. Ia segera meloncat ke belakang. Tahan serunya kaget dan dia memandang penuh perhatian. Kam Hong menghentikan gerakannya, tersenyum menanti, suling emas di tangan kanan sedangkan kipas di tangan kiri, sikapnya halus namun gagah sekali, membuat Ouyang Sian Seng merasa gentar juga. Kau, kau, pendekar suling emas Ouyang Sian Seng bertanya, suaranya agak gemetar saking pegangnya. Kam Hong tersenyum, bukan senyum bangga, tetapi merasa betapa lucunya segala macam julukan itu, seperti kanak-kanak manja yang ingin dipuji saja. Dulu orang menyebut aku seperti itu, akan tetapi sekarang aku hanyalah seorang tua bangga yang sebetulnya tidak ingin lagi memergunakan senjata, kalau tidak terpaksa. Serangan-seranganmu berbahaya, engkau seorang yang mempunyai kepandayan tinggi sehingga terpaksa aku harus mengeluarkan kedua senjataku ini. Biarpun belum berkelahi dengan sungguh-sungguh, namun Ouyang Sian Seng merasa gentar. Dia sudah mendengar akan nama besar pendekar suling emas, dan sudah mendengar pula betapa istri pendekar itu pun merupakan adik seperguruan yang lihai. Ketika dia melirik, dia melihat betapa Siang Kuan Leong repot bukan main menghadapi gulungan sinar kuning emas dari suling di tangan nenek itu, maka dia pun membentak, Siang Kuan Leong, mundur dan jangan kurang ajar di depan orang pandai. Mendengar bentakan suhunya, Siang Kuan Leong merasa heran, akan tetapi juga lega dan dia pun cepat meloncat mundur mendekati gurunya. Dia sudah terdesak hebat dan kini dia dapat menghentikan perkelahian itu tanpa merasa meninggalkan gelanggang karena dia dilarang gurunya. Jadi dia berhenti sebelum kalah. Melihat lawannya mundur, Bu Chi Sian yang sekarang telah berubah wataknya menjadi penyabar seperti suaminya, lalu tersenyum sambil berdiri di samping suaminya. Kalau mengingat wataknya ketika gadis dahulu, tentu ia tidak akan berhenti sebelum lawannya kalah dan akan mendesak terus. Ouyang Sian Seng berkata kepada muridnya, sekedar untuk membuyarkan suasana penuh pertentangan tadi, ketahuilah, bahwa Lo Chiampo ini bukan lain adalah pendekar suling emas dan istrinya yang namanya sudah hamat terkenal di seluruh dunia sebagai pendekar-pendekar yang berbudi dan gagah perkasa. Lalu dia pun menjurah kepada Kam Hang dan istrinya, diikuti pula oleh Siang Kean Leong yang sudah cepat-cepat menyimpan kembali pedangnya. Saudara yang perkasa, berkata Ouyang Sian Seng, kami sudah mendengar bahwa saudara dan istri saudara adalah pendekar-pendekar perkasa. Oleh karena itu, dengan segala kehormatan kami mengundang Jiwi untuk bekerja sama dengan kami, bersama-sama menentang pemerintah penjajah dan membasmi mereka untuk menyelamatkan tanah air dan bangsa. Cukup, kata Kam Hang dengan alis berkerut. Sudah kami katakan tadi, kalau gerakan kalian itu didukung oleh para tokoh sesat, maka itu merupakan suatu pemberontakan berpamrih demi kepentingan golongan sendiri, dan kami sudah pasti tidak akan suka bekerja sama, bahkan akan menentangnya. Ouyang Sian Seng tersenyum pahit. Terserah kalau demikian penilaianmu. Sudahlah, Siang Kean Leong, mari kita pergi katanya dan sekali meloncat, dia pun sudah lenyap. Demikian cepatnya gerakan kakek ini. Siang Kean Leong juga meloncat dan berlari cepat mengejar gurunya yang sudah berada jauh di depan. Kam Hang menarik napas panjang. Hebat sekali kepandayan orang itu. Orang muda itu pun lihai sekali kata pula istrinya. Pang Lima yang tadi hampir celaka di tangan guru dan murid yang lihai itu, sekarang menghampiri mereka dan di depan Kam Hang, dia lalu memberi hormat dengan hati terharu. Kalau bukan Jiwi Tai Hiap yang muncul dan menolong, tentu kami semua telah lewas di tangan Ouyang Sian Seng dan Siang Kean Leong itu. Kami mengaturkan terima kasih kepada Jiwi Tai Hiap dan mohon tanya nama besar Jiwi. Kami sendiri adalah Panglima Liu, utusan dari Kota Raja yang hendak menyelidiki peristiwa aneh yang belakangan ini terjadi di benteng pasukan pemerintah di utara. Kam Hang dan Bu Chi Sian membalas penghormatan itu dengan sederhana. Bagaimanapun juga, mereka berdua tidak memiliki perasaan bersahabat dengan para pembesar pemerintah mancu yang menjajah tanah air mereka. Akan tetapi Kam Hang tertarik juga untuk menyelidiki keadaan para pemberontak yang kini bersekutu dengan tokoh-tokoh sesat. Liu Tai Chiang Kun, sebenarnya apakah yang sudah terjadi? Mengapa kedua orang tadi menghadang rombongan Chiang Kun di sini dan membunuh tanya Kam Hang? Di perbentengan utara terjadi kehebohan karena banyak sekali perwira-perwira dan Panglima yang setia kepada pemerintah tiba-tiba lenyap, dan kedudukan mereka diganti oleh orang-orangnya Choa Chiang Kun yang memimpin sebagian besar pasukan di utara. Menurut laporan yang baru kami terima, Choa Chiang Kun dicurigai mengadakan hubungan dengan Tiat Leong Pang yang akan memerontak. Maka, kami diutus dengan wawenang penuh dari raja untuk melakukan penyelidikan dan menangkap mereka yang bersalah dan berhianat. Kami pun sudah mendapat laporan lengkap tentang Tiat Leong Pang dan tentang hubungan Choa Chiang Kun dengan para pemerontak. Oleh karena itu, kami tahu bahwa dua orang tadi adalah Hou Yang Sian Seng atau juga dikenal dengan nama Nam San Sian Jin, dan yang muda itu adalah Siang Koan Leong, putra dari Siang Koan Lohan ketua Tiat Leong Pang. Mereka hendak membunuh kami karena mudah diduga bahwa Tiat Leong Pang atau para pemerontak yang bersekutu dengan Choa Chiang Kun itulah yang sudah menculik dan membunuhi para perwira dan panglima yang setia kepada pemerintah, untuk diganti dengan kaki tangan mereka sendiri supaya pasukan mudah dikuasai untuk membantu gerakan pemerontakan. Kam Hang mengerutkan alisnya. Meski dia sendiri tentu saja sama sekali tidak berniat untuk membantu tegaknya pemerintah penjajah mancu, namun gerakan Tiat Leong Pang yang didukung para tokoh dunia hitam ini amatlah berbahaya bagi keselamatan rakyat jelata dan dia harus ikut menentangnya. Bukan untuk membantu pemerintah, melainkan untuk membasmi para tokoh sesat yang tentu hendak memancing di air keruh itu. Kalau begitu berbahaya sekali. Biarpun Chiang Kun sudah terhindar dari bahaya di sini, akan tetapi kedua orang itu tentu akan menghubungi panglima yang menjadi sekutunya dan sebelum Chiang Kun tiba di benteng, tentu akan dihadang dan dibunuh. Panglima Liu mengangguk-angguk, lalu saling pandang dengan empat orang pengawal pribadinya yang tadi sudah mati-matian dan mempertahankan keselamatan atasan mereka dari serangan guru dan murid itu. Baiklah, kita mencari jalan bagaimana baiknya. Mari, silakan duduk di sana, karena kami hendak mohon bantuan jiwi untuk mencari jalan keluar yang terbaik, sementara keempat orang pengawalku ini biar mengubur jenazah belasan orang anggota pasukan pengawal itu. Panglima Besar Liu mengajak Kam Hang dan Bu Chi Sian bercakap-cakap di bawah pohon, sedangkan keempat orang pengawal itu mulai menggali sebuah lubang besar untuk mengubur belasan orang rekan mereka yang tewas dalam pertempuran tadi. Sambil duduk di bawah pohon, Panglima Besar Liu bercakap-cakap dengan kakek dan nenek pendekar itu, minta pendapat dan nasihat mereka. Setelah mendengar semua penjelasan Panglima itu, Kam Hang lalu mengajukan siasat, yaitu agar Liu Tai Chiang Kun dan empat orang pengawal pribadinya bersembunyi dulu di dalam hutan, ditemani dan dilindungi oleh Bu Chi Sian. Sedangkan Kam Hang sendiri akan membawa surat dari Panglima itu untuk menemui pohon Chiang Kun, yaitu perwira yang sudah mengirimkan laporan kepada para pembesar di Kota Raja. Kam Hang lalu akan mengajak perwira pohon itu keluar dari benteng dan menjumpai Liu Tai Chiang Kun, dan kemudian baru akan diatur rencana sebaiknya untuk menyambut kedatangan Panglima Besar itu agar supaya bisa memasuki benteng tanpa gangguan dari pihak pengkhianat dan pemerontak. Setelah masuk ke dalam benteng, dikawal oleh Kam Hang dan istrinya, maka Panglima dan perwira yang bersekutu dengan Tiat Leong Pang dapat diringkus sebelum mereka dapat melakukan gerakan. Setelah penguburan itu selesai, Kam Hang dan istrinya mengajak Panglima Liu masuk ke dalam hutan dan memilih tempat yang baik untuk bersembunyi, yaitu di sebuah goa. Kemudian, Kam Hang meninggalkan mereka untuk menyelundup ke dalam benteng. Dengan ilmu kepandainya yang tinggi, tak sukar bagi Kam Hang untuk menyelundup ke dalam benteng tanpa diketahui para penjaga, melompati padar tembok benteng dan mencari perwira pohon. Dapat dibayangkan betapa kagetnya perwira pohon yang sedang tidur dalam kamarnya seorang diri ketika tiba-tiba saja ada orang yang mengguncang tubuhnya. Pada waktu ia terbangun, ia melihat seorang kakek sastrawan sudah berdiri di dekat pembaringannya. Akan tetapi kakek itu memberi isyarat agar dia tidak mengeluarkan suara. Tenanglah, pohon ciangkun, aku datang bukan dengan niat buruk. Aku adalah utusan dari Panglima Besar yang datang dari Kota Raja. Wajah pohon ciangkun yang tadinya sudah pucat itu menjadi agak kemerahan kembali. Tadinya dia mengira bahwa tentu orang ini masuk ke kamarnya untuk menculik dan membunuhnya, seperti yang telah terjadi pada belasan orang rekannya yang lenyap tanpa meninggalkan bekas. Mendengar kata-kata itu, dia terkejut dan heran, lalu bangkit duduk, masih belum lenyap kekhawatirannya. Kam Hang maklum akan kegelisahan perwira itu, maka cepat dia mengeluarkan sebuah sampul yang ada cap dari Panglima Besar Liu, dan menyerahkannya kepada perwira itu. Nah, inilah surat dari beliau untukmu, pohon ciangkun. Perwira itu menerima sampul, memeriksanya dan hatinya menjadi semakin lega ketika dia melihat bahwa memang benar cap pada sampul itu adalah cap dari Panglima Besar Liu yang dikenalnya sebagai seorang Panglima yang jujur dan adil, juga bertangan besi terhadap para pemerontak. Akan tetapi, mengapa Liu Tai Chiangkun tidak langsung saja datang bersama pasukan pengawalnya kes ini? Kenapa harus mengutus lo Chiangpun? Po Chiangkun menggunakan sebutan penghormatan ini karena dia maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang kakek yang berilmu tinggi sehingga malam itu dapat tiba-tiba saja muncul di dalam kamarnya bagaikan setan. Bagaimanapun juga, dia masih sangsi karena peristiwa ini terlalu aneh baginya. Kam Hang maklum akan keraguan perwira itu. Liu Tai Chiangkun dan pasukan pengawalnya sudah dihadang oleh Ouyang Sian Seng dan Sian Kuan Leong di dalam perjalanan dan belasan orang pasukan pengawalnya tewas semua. Hanya beliau dan keempat orang pengawal pribadinya yang masih hidup ketika aku dan istriku datang membantunya. Karena kami maklum bahwa nyawanya masih terancam, maka akulah yang datang mengantar suratnya dan istriku melindunginya di tempat persembunyian. Mendengar ini, terkejutlah Po Chiangkun. Kini dia percaya dan surat itu cepat dibuka dan dibacanya. Ternyata Liu Tai Chiangkun memanggilnya, sekarang juga agar dia ikut dengan kakek yang sakti ini. Tanpa banyak cakap lagi Po Chiangkun lalu diam-diam memanggil tiga orang rekannya, yaitu para perwira lain yang setia kepada pemerintah. Tiga orang perwira itu pun amat terkejut melihat Kam Hang. Akan tetapi ketika mereka mendengar keterangan dari Po Chiangkun, mereka kemudian mengatur siasat dengan Po Chiangkun. Malam ini aku akan pergi menghadap Liu Tai Chiangkun bersama Lo Chiangkun ini. Kalian harus dapat merahasiakan kepergianku ini. Aku akan mengambil jalan rahasia kita, dan mungkin besok malam aku baru kembali, kata Po Chiangkun. Para rekannya dapat menyetujui dan demikianlah, Po Chiangkun lalu pergi bersama Kam Hang, melalui jalan rahasia yang ada di belakang denteng. Tanpa diketahui orang lain, mereka berdua pergi meninggalkan denteng dan lewat tengah malam, mereka tiba di dalam hutan di mana Liu Tai Chiangkun bersembunyi di dalam goa dijaga oleh empat orang pengawal pribadi dan juga nenek Bu Chi Sian. Po Chiangkun cepat memberi hormat kepada atasannya itu dan mereka bersama Kam Hang dan Bu Chi Sian, segera mengadakan perundingan dan mengatur siasat. Po Chiangkun menceritakan betapa keadaan sudah hamat berbahaya karena kekuasaan Coatai Chiangkun kini menjadi semakin besar. Ada tak kurang dari 20 orang perwira yang menjadi bawahannya dan yang menyetujui persekutuan dengan Tiat Leongpang, termasuk mereka yang diangkat untuk menggantikan para perwira setia yang diculik. Bagaimana dengan pasukannya sendiri tanya Liu Chiangkun, terkejut juga mendengar akan hal itu. Sudah saya selidiki, Tai Chiangkun. Para anggota pasukan agaknya belum tahu akan niat Coat Chiangkun yang bersekutu dengan para pemerontak. Akan tetapi, pasukan yang bertugas di utara adalah pasukan istimewa yang selalu mentaati perintah atasan tanpa banyak bertanya. Jadi, jika para perwirannya telah dapat dikuasai Coat Chiangkun, maka dengan sendirinya pasukannya juga akan taat-akan segala perintahnya. Mereka takkan mundur walaupun diperintah untuk menyerbu pasukan pemerintah sendiri. Berapa jumlah seluruh pasukan yang berjaga di tapal batas utara? Yang sudah siap di benteng adalah pasukan-pasukan inti yang jumlahnya kurang lebih selaksa orang. Pasukan cadangan berada di benteng sebelah selatan, tetapi mereka itu biasanya kurang siap dan kurang kuat karena merasa jauh dari bahaya, tidak seperti pasukan inti yang berada di tapal batas. Dan berapa banyak yang telah dipengaruhi Coat Chiangkun? Melihat jumlahnya perwira, kurang lebih separuh yang telah dikuasainya. Yang separuh lagi, sebagian masih setia kepada kerajaan, dan ada pula sebagian yang bimbang dan gelisah karena adanya penculikan-penculikan itu. Liput Chiangkun mengangguk-angguk. Kembalilah engkau ke benteng dan hubungi para rekan yang setia, agar mereka siap siaga. Lalu aturlah agar terdapat pasukan khusus yang menyambut kedatanganku yang akan dikawal oleh kedua lociampu ini. Dengan adanya penyambutan pasukan khusus yang cukup besar jumlahnya, apalagi adanya kedua lociampu ini, tentu para penjahat itu tidak berani turun tangan. Kemudian, di sana aku akan memanggil semua perwira dan para panglima untuk berkumpul dan mengadakan rapat. Nah, pada saat itu pula lah aku akan mengumumkan penangkapan terhadap mereka. Juga engkau harus sudah mempersiapkan pasukan yang setia untuk mengepung tempat pertemuan itu sehingga mereka tidak akan mampu lolos. Kemudian, akan kuangkat perwira-perwira baru yang setia. Semua gerakan ini harus dirahasiakan, jangan sampai bocor agar jangan diketahui oleh pihak Tiat Leongpang. Selanjutnya akan kuatur lagi nanti, demikianlah Li Uta Chiang Kun mengambil keputusan setelah berunding dengan Kam Hang dan Bu Chi Sian. Untuk menjaga keselamatannya supaya semua rencana dapat berjalan dengan lancar, ketika kembali ke benteng Pong Chiang Kun kembali ditemani Kam Hang, juga melalui jalan rahasia di belakang benteng. Setelah melihat betapa Pong Chiang Kun telah kembali dengan selamat tanpa diketahui siapapun, Kam Hang lalu kembali dan mereka semua menanti datangnya pasukan yang akan mengadakan penyambutan. Pong Chiang Kun berunding dengan para rekannya, kemudian mengumumkan bahwa Li Uta Chiang Kun akan datang berkunjung ke benteng. Maka ia beserta para rekannya lalu mempersiapkan 200 orang pasukan khusus untuk keluar benteng dan melakukan penyambutan. Tentu saja diam-diam Coa Pai Chiang Kun sudah mendengar dari para sekutunya akan datangnya Li Uta Chiang Kun dari kota raja yang pangkatnya lebih tinggi darinya, bahkan yang membawa surat kuasa dari para penguasa di kota raja. Dia tidak berdaya untuk menghalangi kunjungan ini. Akan tetapi karena merasa bahwa kekuasaannya di benteng sangat besar, dia tidak merasa khawatir. Bahkan oleh Hou Yang Sian Seng dia anjurkan untuk menerima utusan kota raja itu di dalam benteng. Nanti kalau gerakan dimulai, akan mudah menyergap Li Uta Chiang Kun, demikian pendapat Hou Yang Sian Seng. Andai kata pasukan penyambut tidak begitu besar, tentu Coa Pai Chiang Kun dan para rekannya akan turun tangan menghadang dan membasmi pasukan penyambut serta membunuh utusan kota raja itu. Akan tetapi pasukan yang dikumpulkan dan dikerahkan Pong Chiang Kun itu berjumlah 200 orang dan merupakan pasukan khusus, maka tentu saja hal ini akan sukar dilaksanakan tanpa terjadi pertempuran besar yang tentu akan mengguncangkan benteng itu dan akan memecah belah pasukan sehingga akan terjadi perang saudara sendiri yang akan menghancurkan seluruh pasukan. Ketika pasukan khusus itu memasuki hutan, muncullah Li Uta Chiang Kun bersama empat orang pengawal pribadi, ditemani pula oleh kakek dan nenek itu yang selalu siap siaga, menjaga segala kemungkinan. Akan tetapi, penyambutan itu berjalan lancar dan dengan kehormatan, Li Uta Chiang Kun dikawal oleh pasukan itu memasuki benteng. Begitu memasuki benteng dan disambut oleh semua perwira dan panglima, dengan suara lantang Li Uta Chiang Kun berkata, Kami datang membawa perintah dari kota raja. Kami akan mengadakan rapat rahasia dengan seluruh pimpinan di benteng ini. Tidak ada seorang pun dari luar, kecuali kedua lociampua ini, yang boleh berada di dalam benteng. Pintu benteng harus ditutup dan dijaga ketat agar tidak ada orang luar dapat masuk. Ku peringatkan pasukan yang menjemputku tadi supaya dibagi dan melakukan penjagaan membantu para penjaga di semua pintu benteng. Sekarang, ku perintahkan agar semua perwira dan panglima berkumpul di ruangan rapat pusat. Karena utusan dari kota raja itu memperlihatkan pula surat kuasa yang dibawanya dari kota raja, maka tak seorang pun perwira berani membantah, bahkan Coa Tai Chiang Kun tidak membantah. Dia merasa lega karena sikap panglima tinggi dari kota raja itu sama sekali tidak memperlihatkan kecurigaan kepadanya, dan tidak ada tanda-tanda bahwa utusan itu akan melakukan tindakan-tindakan. Maka dia pun memberi syarat rahasia kepada para kaki tangannya untuk mematuhi perintah itu, untuk terlebih dahulu melihat perkembangan selanjutnya sebelum dia mengambil keputusan untuk bergerak. Semua perwira kemudian berkumpul di dalam ruangan rapat yang luas itu. Diam-diam pasukan khusus yang sudah disiapkan oleh Poong Chiang Kun dan para rekannya seperti yang telah direncanakan oleh Liutai Chiang Kun, mulai mengepung ruangan rapat itu. Ada 500 orang pasukan dikerahkan, mengepung rapat tempat itu bukan hanya untuk mencegah mereka yang berada di dalam menerobos keluar, juga untuk menjaga kalau-kalau ada kaki tangan pemberontak yang menyerbu untuk membebaskan mereka yang berada di dalam ruangan rapat. Dan semua ini berlangsung diambil tanpa keributan seperti yang diperintahkan Liutai Chiang Kun sehingga tidak ada seorang pun di antara para perwira yang mengetahui bahwa tempat itu sudah diketung dengan ketat oleh pasukan. Tentu saja yang mengetahui hanya Liutai Chiang Kun, Poong Chiang Kun dan para rekan-rekannya yang melaksanakan siasat itu. Suasana dalam rapat itu tenang setelah semua orang mengambil tempat duduk. Ada lebih dari 30 orang perwira menengah dan perwira tinggi, dan semua kursi diatur menghadap ke arah panggung di mana duduk Liutai Chiang Kun yang hanya dikawal oleh kakek dan nenek yang duduk tenang di belakangnya itu. Tak ada anggota pasukan pengawal menjaga panglima tinggi ini. Dan kakek nenek itu kelihatannya sudah tua dan lemah, bahkan sama sekali tidak nampak membawa senjata. Setelah menghitung jumlah perwira, Liutai Chiang Kun membuka persedangan itu dengan pertanyaan. Mengapa yang hadir hanya ini? Di mana lagi yang lain? Bukankah di sini terdapat perwira-perwira yang jumlahnya ada 50 orang lalu dia memandang ke arah Coatai Chiang Kun yang duduk di deretan paling depan. Coat Chiang Kun, setelah dua orang panglima lainnya tak hadir, maka engkaulah perwira yang pangkatnya paling tinggi di sini. Nah, sekarang aku ingin mendengar laporanmu di mana adanya belasan orang perwira lainnya itu dan mengapa pula mereka tidak hadir. Wajah Coatai Chiang Kun berubah merah. Dia merasa heran mengapa utusan kota raja ini masih berpura-pura. Dia yakin bahwa tentu ada di antara para perwira yang melapor ke kota raja dan tentu di dalam laporan itu sudah disebutkan akan lenyapnya belasan orang perwira secara aneh. Mengapa Liu Tai Chiang Kun masih berpura-pura bodoh dan bertanya kepadanya? Namun, dengan sikap tenang dia lalu bangkit berdiri, memberi hormat secara militer dan melapor dengan suaranya yang lantang. Lapor kepada Liu Tai Chiang Kun. 14 orang perwira dan panglima yang pada hari ini tidak hadir, sudah lenyap dalam waktu selama dua bulan ini. Mereka lenyap secara aneh dan walaupun kami sudah mencari-carinya, namun tidak berhasil menemukan di mana mereka berada, sudah mati ataukah masih hidup. Liu Tai Chiang Kun mengerutkan alis. Hem, mana mungkin ada belasan orang perwira bisa lenyap begitu saja dari dalam benteng tanpa diketahui orang sama sekali ke mana perginya? Kami semua sudah berusaha mencari dan menyebar penyelidik, namun tidak berhasil. Kami telah menunjuk perwira-perwira pengganti untuk sementara, dan karena mereka belum dilantik dan disahkan, maka tidak kami hadirkan di tempat ini. Hem, sungguh kacau balau dan menyedihkan. Kehilangan belasan orang perwira tanpa dapat diketahui ke mana mereka pergi, ini hanya menunjukkan kelemahan para pemimpin yang menguasai benteng ini. Karena itu harus segera diadakan perombakan seperlunya. Sekarang kami hendak mengadakan pemilihan, dan perwira yang namanya kami sebut, harap suka berdiri di bagian kiri ruangan ini. Mendengar suara Liuta Chiangkun yang penuh wibawa, semua perwira yang hadir di sana saling pandang dan merasa pegang, bahkan Coa Chiangkun sendiri merasa tidak enak. Akan tetapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh utusan kota raja itu, maka dia pun tidak dapat berbuat sesuatu kecuali saling pandang dengan para anak buahnya. Selagi masih kebingungan karena tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba terdengar suara Liuta Chiangkun yang ngantang memanggil namanya Panglima Coa Seng. Silakan berdiri di bagian kiri sana. Tentu saja Coa Tai Chiangkun semakin kaget. Akan tetapi dia tidak dapat berbuat lain kecuali bangkit berdiri dari tempat duduknya dan memandang kesekeliling, kemudian kepada Liuta Chiangkun yang dengan tangannya mempersilahkan dia pergi ke bagian kiri ruangan itu, di mana sudah ada bangku-bangku kosong menunggu. Dengan senyum menghias bibirnya dan sikap yang tenang karena dia percaya akan kekuasaannya, Coa Tai Chiangkun yang bernama Coa Seng itu lalu melangkah, kemudian duduk di bangku terdepan dari tempat yang ditunjuk itu. Perwira Songpun Ki. Disebutnya nama yang kedua ini membuat jantung Coa Tai Chiangkun berdebar tegang. Mengapa kebetulan sekali yang disebut sebagai orang kedua adalah Song Chiangkun, perwira berkumis tebal yang menjadi tangan kanannya dalam persekutuannya dengan pihak tiap liongpang? Apakah ini hanya kebetulan saja? Akan tetapi, seperti juga dia, Song Chiangkun tidak dapat membantah dan dia pun lalu bangkit, kemudian berjalan dengan langkah lebar, lalu duduk di dekat Coa Tai Chiangkun. Sejenak mereka saling pandang, akan tetapi tentu saja tidak sempat untuk bicara. Nama demi nama dipanggil dan keadaan menjadi makin menegangkan karena ternyata bahwa nama-nama yang dipanggil oleh Liut Tai Chiangkun berikutnya adalah nama-nama para perwira yang menjadi anak buah Coa Tai Chiangkun, yaitu para perwira yang sudah setuju untuk melakukan pemberontakan bersama tiap liongpang. Setelah 22 orang perwira dipanggil dan berkumpul di bagian kiri ruangan itu, panggilan dihentikan oleh Liut Tai Chiangkun dan Panglima Tinggi ini lalu bangkit berdiri. Sambil memandang ke arah para perwira yang duduk di ruangan sebelah kiri, dengan suara lantang Panglima Liut itu lalu berkata dengan tegas. Panglima Coa Seng dan semua perwira yang sudah berkumpul di sebelah kiri, semua sebanyak 22 orang, atas nama Kaisar, dengan mewenang yang ada pada kami selaku utusan yang berkuasa penuh, maka kami menangkap dan menahan kalian dengan tuduhan memerontak. Coa Chiangkun, Seng Chiangkun dan rekan-rekannya serem tak bangkit berdiri, bahkan ada pula yang mencabut pedang. Akan tetapi pada saat itu nampak bayangan dua orang berkelebat cepat sekali. Tahu-tahu, kakek Kam Hang dan istrinya, nenek Bu Chi Sian, sudah meloncat ke arah sekumpulan perwira yang hendak ditangkap itu. Pada saat itu, Coa Chiangkun dan Seng Chiangkun bersama rekan-rekannya sudah siap memberontak dan memberi tanda kepada para anak buah mereka yang berada di luar. Bahkan beberapa di antara mereka sudah mencabut pedang masing-masing. Namun, tiba-tiba saja Coa Chiangkun roboh terkulai karena panglima ini sudah terkena totokan jari tangan kakek Kam Hang. Sedangkan Song Chiangkun demikian pula, roboh tertotok oleh nenek Bu Chi Sian. Para perwira lainnya segera menyerang dan hendak memberontak di ruangan itu, maka kakek Kam Hang dan nenek Bu Chi Sian bergerak cepat merobohkan beberapa orang. Pada saat itu, pasukan yang sudah siap di luar dan mengetung tempat itu, menerjang masuk dan dengan mudahnya, tanpa banyak menimbulkan kegaduhan, apalagi karena dibantu oleh Kam Hang dan Bu Chi Sian, 22 orang perwira pemberontak itu dapat dilumpuhkan, kedua tangan mereka diborgol dan dijadikan tawanan. Semua ini berlangsung tanpa diketahui orang luar. Liu Tai Chiangkun lalu memerintahkan supaya menjaga ketat benteng itu dan melarang semua anggota pasukan keluar dari dalam benteng. Ternyata perintahnya ini membawa hasil dengan ditangkapnya puluhan orang anak buah pasukan, perwira-perwira rendah yang hendak melarikan diri keluar benteng. Mereka adalah anak buah coa Tai Chiangkun yang mendengar akan penangkapan-penangkapan itu dan hendak melarikan diri untuk melapor kepada Tiat Leongpang. Namun, berkat kesiap siagaan sesuai dengan perintah Liu Tai Chiangkun, mereka semua tertangkap dan selanjutnya, dengan memaksa para tawanan ini, dengan mudah rekan-rekan mereka ditangkapi. Ternyata jaringan itu sudah cukup luas karena jumlah orang tawanan ada seratus orang lebih. Liu Tai Chiangkun segera mengangkat perwira-perwira baru yang setia terhadap pemerintah untuk menggantikan para pemegang pimpinan di dalam benteng itu dan membersihkan semua unsur pemerontakan. Para tawanan dikawal dengan sangat ketat oleh pasukan khusus, kemudian dikirim ke kota raja untuk diadili. Semua ini terjadi tanpa kebocoran sehingga pihak Tiat Leongpang sama sekali tidak mengetahuinya. Setelah penumpasan para perwira pemberontak dalam benteng itu selesai, kakek Kam Hang dan istrinya, nenek Bu Chi Sian, segera meninggalkan benteng untuk melakukan penyelidikan ke Tiat Leongpang. Mereka kini menduga bahwa besar sekali kemungkinan putri mereka juga berada di antara para pendekar yang kabarnya juga bergerak untuk menentang para tokoh sesat yang bersekutu dengan Tiat Leongpang untuk melakukan pemberontakan, seperti yang mereka dengar dari para penyelidik pasukan yang masih setia kepada pemerintah. Li Wu Chiang Kun mengucapkan terima kasih. Ketika Panglima ini hendak memberi hadiah berupa barang berharga dan emas, tentu saja kakek dan nenek itu menolak secara halus dan sekali berkelebat keduanya pergi tanpa pamit lagi. Pengalamannya yang pahit ketika bertemu dengan kakek sakti Kam Hang dan istrinya itulah yang membuat Oh Yang Sian Seng tidak mau membunuh tiga orang pendekar yang tertawan itu begitu saja. Dia tahu betapa di antara para pendekar terdapat banyak sekali orang sakti, dan bahwa dia harus bisa mendapatkan lebih banyak pembantu yang memiliki kepandaian tinggi, karena jika tidak, hanya mengandalkan pasukan saja, akan sukarlah gerakan mereka itu akan berhasil dengan baik. Para pendekar yang menentang gerakannya harus dapat dihadapi dengan kekuatan yang memiliki ilmu silat tinggi pula. Maka, melihat betapa Hang Beng, Kun Tek dan Li Sian ketiganya adalah orang-orang muda yang mempunyai ilmu silat tinggi, Oh Yang Sian Seng merasa sayang jika harus membunuh mereka begitu saja. Oleh karena itu, dia berusaha sedapat mungkin untuk membuat mereka bertiga tunduk dan takluk, kemudian suka membantu gerakan perjuangan mereka menjatuhkan pemerintah mancu. Setelah memperlihatkan hukuman yang amat mengerikan terhadap Cui Bi atau Nyonya Pong Chiang Hin untuk membuat hati mereka bertiga itu ngeri, Oh Yang Sian Seng pergi meninggalkan mereka dan memberi waktu sehari semalam untuk memilih, yaitu mereka bertiga menakluk dan membantu gerakan perjuangan Tiat Leong Pang, atau dibunuh. Setelah Oh Yang Sian Seng dan Siang Kuan Leong meninggalkan mereka bertiga, ketiga orang muda itu saling pandang. Polisian bergidik mengenang nasib yang menimpa diri bekas kakak iparnya tadi. Akan tetapi dia dapat membayangkan apa yang terjadi pada diri kakak iparnya itu setelah kakaknya terbunuh. Agaknya Siang Kuan Leong sudah menyuruh tangkap wanita itu. Dengan kepandainya merayu dan ditambah ketampanan dan kegagahannya, Siang Kuan Leong telah berhasil menundukkan wanita yang agaknya tidak mampu mempertahankan kehormatannya dan menyerahkan diri menjadi kekasih atau permainan Siang Kuan Leong. Tadi hal ini mudah dilihat ketika kakak iparnya itu menjela dan memakinya, dan sikap wanita itu terhadap Siang Kuan Leong. Sungguh pemuda berhati iblis. Ia sendiri telah menjadi korban rayuan pemuda jahat itu. Li Sian merasa menyesal sekali dan diam-diam ia bersumpah untuk membunuh pemuda itu sebelum ia mati. Tiba-tiba terdengar suara Gu Hang Beng, halus namun penuh kesungguhan, ditujukan kepada dirinya dan Kuntek. Bagaimana pendapat kalian dengan pilihan yang mereka ajukan tadi? Mendengar pertanyaan ini, Li Sian meragu untuk menjawab, akan tetapi Cuk Kuntek, dengan suaranya yang besar dan lantang, segera menjawab tanpa banyak pikir lagi. Pilihan yang mana? Bagaiku tidak ada pilihan lain. Lebih baik mati daripada harus taklu kepada mereka. Menyerah dan membantu pemberontakan mereka? Huh, biar mereka membunuh aku seratus kali, aku tetap tidak akan sedih untuk menakluk. Hmm, jadi engkau memilih mati konyol di tangan mereka, Kuntek? Lalu bagaimana dengan pendapatmu, nona Pou? Diam-diam Li Sian merasa kagum sekali melihat sikap Kuntek. Pemuda tinggi besar ini tidak hanya gagah wajah dan tubuhnya, akan tetapi juga wataknya amat gagah perkasa. Sungguh seorang pendekar perkasa sejati. Ia memandang kagum kepada pemuda itu dan mendengar pertanyaan Hang Beng, ia pun menoleh kepadanya. Bagi aku pun tidak ada pilihan lain. Aku tidak sudi menyerah dan menakluk kepada mereka. Bagus sekali. Hahaha, jangan khawatir, nona. Kita berdua tidak sudi menakluk, biarlah kalau Hang Beng takut mati dan ingin menakluk. Aku akan menemanimu sampai kita berdua dibunuh, kemudian nyawaku akan menemani nyawamu sampai selamanya. Jangan khawatir, nona poong, sekali bicara, aku akan selalu memegang tegur janjiku, disaksikan langit dan bumi. Mendengar ini, wajah polisian menjadi agak pucat dan ia memandang kepada Kuntek dengan metel, terbelalak. Hatinya seperti ditusuk dan merasap terharu sekali. Saudara cuk Kuntek, engkau, mengapa engkau berkata demikian? Mengapa? Dia bertanya agak gagat karena dia benar-benar merasa terkejut, heran dan bingung mendengar ucapan Kuntek tadi. Akan tetapi Hang Beng hanya menahan senyumnya, karena pemuda ini sudah dapat menjenguk isi hati Kuntek dan tahu bahwa Kuntek telah jatuh hati kepada polisian. Kuntek adalah seorang pemuda yang keras hati, jujur dan dalam hal cinta-mencinta, dia dapat dikatakan masih hijau. Selama hidupnya, pernah dia satu kali jatuh cinta, yaitu kepada seorang gadis bernama Kandilan yang kini sudah menjadi istri pendekar suling naga. Ketika cintanya gagal karena ternyata dia hanya bertepuk tangan sebelah, dia merasa jerak untuk mendekati gadis lagi sehingga sampai sekarang dia tidak pernah lagi mau bergaul dengan seorang gadis, sampai kini dia bertemu dengan lisian dan tergila-gila karena jatuh cinta. Saking jujurnya, maka di depan Hang Beng dia pun tidak merasa ragu-ragu lagi untuk membuat pengakuan itu, apalagi kalau mengingat bahwa mereka menghadapi ancaman maut yang agaknya takkan terlakan lagi itu. Nona Polisian, aku kagum padamu, aku kasihan kepadamu, dan aku, aku cinta padamu. Nah, legalah rasanya hatiku setelah pengakuan ini. Kita akan mati bersama-sama, dan memang sebaiknya sebelum aku mati engkau mengetahui bahwa aku cinta padamu dan bersedia mati untukmu. Apalagi dapat mati bersamamu, merupakan suatu kebahagiaan bagiku, Nona. Dan jangan khawatir, sampai matipun, nyawaku pasti akan tetap mendampingimu, karena kata orang-orang bijaksana, cinta kasih tidak akan mati bersama badan. Kini wajah Lisian berubah merah sekali, lalu berubah pucat lagi, dan merah lagi. Dia merasa begitu terharu sampai tak dapat membendung lagi turunnya air matanya yang diras. Betapa luhur budi pemuda ini, pikirnya, dan betapa jauh dibandingkan siang kean leong. Cinta pemuda ini demikian murni dan agung, bukan sekedar nafsu terselubung kata-kata manis penuh rayuan, melainkan pernyataan cinta yang tulus dan bersih. Melihat gadis itu mendadak menangis dengan air mati bertucuran, seketika wajah kuntek menjadi pucat sekali. Dia khawatir kalau pernyataan cintanya yang terang-terangan itu malah menyinggung hati gadis ini yang ternyata tidak cinta padanya. Ingin rasanya dia memukul kepalanya sendiri. Dengan suara gemetar ia lalu berkata, Aih, Nona Pau mohon kau maafkan aku, Ahaha, mulutku lancang sekali, aku sudah membuatmu menangis. Tentu engkau tersinggung. Barangkali aku sudah gila, bagaimana mungkin seorang kasar seperti aku berani mati mengaku cinta kepada seorang gadis seperti engkau. Maafkanlah aku, Nona. Tidak, bukan begitu maksud tangisanku, Saudara Cukuntek. Ah, aku berterima kasih sekali, aku terharu sekali. Aku menangis karena, karena terharu dan bahagia. Seorang pendekar gagah perkasa seperti engkau, Cukai Hiap, pendekar besar Cuk, mencinta seorang gadis seperti aku. Airh, Tai Hiap, apakah engkau tidak keliru pilih? Kalau tadi wajah Kuntek keruh dan berduka, kini seolah-olah ada sinar mencorong dari dalam, terutama sekali sepasang matanya yang bersinar-sinar.